Loh, ini ada warung bakso Jadi siist, sampai akhirnya nemplok di bakso Bapak mie ayam ini ya, ditekuk Biar cukup gitu masuk Set, anget doang guys Ilmu-ilmu gak bener gitu lagi dimainkan disini ya Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian? Semua sehat? Sip, mantap! Kali ini guys, gue mau cerita tentang kisah nyata ya Bisa dibilang kisah nyata Karena kisah ini berdasarkan dari penuturan pelaku pada saat kejadian ini gitu Jadi kisah ini terjadi di Jakarta Tepatnya di stasiun kereta api juga ada ya Emang ini kisah juga termasuk berbau-bau misteri juga gitu ya Berbau-bau ilmu-ilmu gitu lah Ceritanya adalah seorang keluarga yang biasa saja Jadi keluarga ini adalah keluarga penjual bakso Yang berjualan di sekitar area stasiun Juanda Cerita ini terjadi pada tahun 2004 ya Mungkin kalau kalian yang tahu tentang keadaan stasiun-stasiun Jakarta Pada saat itu, tahun 2004 kan kita tahu masih kurang rapi ya Masih ada pengamen masuk kereta Itu masih ada pendagang-pendagang asongan masuk ke stasiun, masuk ke kereta segala macam Jadi masih, maaf ya kalau saya bilang masih amburadul gitu Keadaan stasiun pada tahun-tahun 2004 itu Makanya disitu banyak pedagang-pedagang kaki lima berjejer di sekitar stasiun Jadi si keluarga ini berjualan bakso nih disitu kan Mereka ini adalah keluarga dari Jawa Tengah Dari Jawa Tengah itu mereka udah jualan bakso Terus mereka mungkin merantau ya Merantau ke Jakarta Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih Makanya mereka jualan baksonya di Jakarta Mereka mengusung nama Bakso Solo Jadi memang di sejajaran kaki lima itu kan banyak pedagang ya Banyak saingan gitu loh Cuman sebenarnya kalau orang jualan terjeki masing-masing ya Begitu juga di tempat kaki lima itu Disitu ada yang jual mie ayam Ada yang jual ayam goreng Ada yang jual pecel lele Segala macam lah pada ngejajar disitu Nah kebetulan nih di jualannya si Pak Bakso ini ya Itu disebelahnya adalah penjual mie ayam Pada saat mereka awal-awal berjualan Itu baksonya lumayan ya Emang enak gitu Emang enak ini bakso si bapak ini Jadi dia tamuknya banyak Begitu juga yang sebelah nih Yang sebelah itu rupanya penjual mie ayam ini juga terkenal Jadi mereka itu ramai terus Mie ayam ini rame terus gitu yang beli gitu kan Cuman kalau si bakso ini ya rame Tapi gak serame dia gitu kan Demikian juga pedagang yang lain gitu Biasa-biasa aja gitu jualannya Hari berlalu sampai bulan pertama ya Perjualan di stasiun ini Ini si Pak Bakso ini Emang namanya gak ada sih Data soal namanya siapa gak ada nih Makanya saya nyebutnya Pak Bakso aja gitu ya Jadi Pak Bakso ini berdagang disitu Lancar-lancar saja Sampai pelangganannya banyak Jadi yang beli itu banyak Punya langganan banyak Orang-orang kantor Pelajar-pelajar gitu kan Siapa aja gitu Beli baksonya si bapak ini Nah setelah menginjak bulan kedua ya Itu mulai ada Peristiwa-peristiwa aneh gitu Yang dirasakan gitu oleh Pak Bakso ini gitu ya Jadi ceritanya Ini lama-lama warung bakso ini Kenapa semakin lama semakin Sepi gitu loh Padahal sebenarnya normalnya Itu gak mungkin gitu ya Merujuk dari pengalamannya Waktu dia jualan di Jawa Tengah gitu Di desanya gitu Itu semakin tingkat Semakin tingkat Karena baksonya emang bener-bener enak gitu ya Bakso Solo ini Cuman disitu Sejak menginjak bulan kedua ini Mulai menurun 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 Tapi ini Yang mie ayam Sebelahnya itu Rame banget Rame nya gak Karu-karuan Sampai orang itu rela berdiri Buat menungguin bangku itu kosong gitu loh Jadi mereka itu sampai ngantri Ngantri ini ayam doang gitu kan Nah setelah itu kan Si bapak bakso ini kan memang Termasuk orang yang ikhlas sekali ya Orangnya ikhlas gitu Termasuk istrinya dan anaknya gitu Jadi mereka menganggap bahwa Oh mungkin ya Kekurangan ada di kita Kita harus introspeksi gitu ya Apa kita yang kurang gitu Sampai ada kejadian aneh gitu ya Jadi ini pada bulan kedua Mereka kan suka nungguin pelanggan itu Duduk di kursi paling luar itu ya Kursi di warungnya yang paling luar nih Mereka duduk-duduk Karena gak ada yang beli gitu kan Mereka duduk-duduk Jadi mereka cuman ngeliatin ini Pelanggan yang keluar masuk ke mie ayam itu Sampai suatu ketika Ada salah satu pelanggan ya Begitu keluar dari warung mie ayam Pelanggan itu bisik-bisik sama temennya Dia bilang gini Loh ini ada warung bakso Perasaan saya tadi gak liat deh Temennya juga nyautin Oh ya aneh Gue tadi perasaan gak liat gitu Ada mie bakso disini Gitu Cuman si keluarga bakso ini ngeliatin Rada eran juga sebenernya Cuman kan gak terlalu pikiran apa-apa gitu ya Sampai keesokan harinya Keesokan harinya lagi Itu ternyata gak cuman yang tadi aja Yang ngomong gitu Gantian orang-orang lain Banyak yang berkomentar dengan nada yang sama Jadi mereka seolah-olah tidak melihat ada warung bakso disitu Mereka hanya melihat ada warung mie ayam Jadi kalau dari situ Kalau boleh saya nyimpulin duluan ya Jadi kayaknya ini ada semacam Apa ya Semacam ilmu-ilmu gak bener gitu Lagi dimainkan disini ya Cuman kita jangan seujuan dulu ya Kita lanjut dulu nih ceritanya Pada suatu hari Nih pak bakso ini Ngangetin baksonya ya Jadi dia kan bikin bakso di rumah nih Udah bikin baksonya Bikin kuahnya Terus kan dibawa ke warung Sesampai warung Terus kan dipanasi nih Baksonya biar panas terus gitu kan Dipanasi baksonya Desk nyalain api Dia tunggu Ini Bakso gak panas-panas Jadi bakso ini udah setengah jam Airnya itu gak mendidih-mendidih Biasanya dalam setengah jam itu Airnya sudah ngegolak Dan dia udah memulai Mengecilkan apinya Cuman ini udah setengah jam lebih Terus Dia tungguin lagi nih Dia mastiin nih Apa sih mungkin ada penghalang Antara kompor sama dandangnya gitu Dia periksa udah aman gitu kan Dia biarin nih Sampai satu jam Itu tetep Gak ngegolak api Nah ini kenapa Lagi ini Curiga ini anak sama istrinya ini Pak ini kenapa Gitu kan Bahasa Jawa gitu Ini kenapa gitu kan Akhirnya Ditunggu sampai kedua jam Tidak mendidih Si bakso ini Nyelupin tangannya Buat ngepes Ini Air bakso itu kan Dicelupin tangannya Set Anget doang guys Jadi Air bakso ini cuman Anget aja Gak bisa mendidih Panas gitu Jadi kalo memang Bakso anget doang Itu kan dihidangkan Gak enak ya Kita makan gak enak gitu Ini gak bisa mendidih Anget aja terus Itu adalah Salah satu peristiwa Janggal ya Yang dialami oleh Pak Bakso Kemudian ada Peristiwa janggal lainnya Dia mempunyai Langganan bakso ini adalah Kepala stasiun Kereta api cuanda ini Nah si bapak Kepala stasiun ini Pesen bakso nih Ke si bapak Pak pesen bakso satu dong Antar ya ke kantor Gitu Nah Terus si bapak ini kan bikinin nih Bakso nya Udah begitu bikin Selesai Dia nganterin sendiri Ke kantornya si Pak kepala stasiun tadi Dianterin set Gitu kan Kan karena Hati-hati jangan sampai tumpah Dia kan otomatis Merhatiin bakso nya Gitu kan Karena kuahnya kan Rada penuh rupanya Jadi dia perhatiin Gini gitu Nah Begitu sampai kantor Mau diserahin ke Si bapak yang pesen itu Tau-tau disitu Nangkering kecoa Jadi tiba-tiba Di atas Mangkok Di atas Bakso nya itu Ada Seekor kecoa Hidup Jadi pada saat itu kan Heran nih Si bapak bakso Heran Si kepala stasiun Heran Karena sama-sama Melihat peristiwa itu Di depan mata mereka sendiri Si pak stasiun ini Rupanya Ngelihat Sebelum si bakso ini Ada kecoa nya Jadi Begitu dia mau Menerima gini Set Tau-tau Ada kecoa Gitu disitu Jadi ini gak masuk akal Karena Kalau kita pikir Secara logika Seekor kecoa Itu kan terbang Jadi dia itu Terbang Terbangnya kan gak karu-karuan Kalau kecoa Gitu gak kayak burung Gitu ya Ini kan Jadi pasti menarik perhatian kita Gitu Jadi Sampai akhirnya Nemplok di bakso Gitu Jadi Runtutan peristiwa Dia mencoknya itu ada Gitu Sedangkan ini enggak Ini tau-tau Tung gitu Tau-tau Nong-nong aja Gitu kecoa disitu Jadi itu udah Dua Kejadian aneh Gitu Nah Sejak saat Kejadian itu Sampai ke Beberapa hari Beberapa minggu Kemudian Ini usaha Bakso si bapak Ini terus Mengalami Penurunan Sampai akhirnya Mereka Menyerah Sedangkan Tukang mie ayam Yang disebelahnya Ini Itu tetap Berjubel Yang berlindah Karu-karuan Akhirnya si pak bakso ini Memutuskan Untuk pulang kampung Dia pulang kampung Kembali ke Jawa Tengah lagi Setelah itu Tidak Berapa lama ya Kira-kira Sebulan kemudian Itu ada Temannya si pak bakso ini Yang sama-sama Jualan di Stasiun Juanda Dia Waktu itu Pulang juga nih Pulang kampung juga Dia cerita Pak Kayaknya Warung bakso bapak Waktu di stasiun Juanda Itu ada yang Ngerjain deh Gitu Kata dia kan Wah Jangan gitulah Emang siapa sih Yang jahat Cuman jualan Gitu aja kok Nah Si ini cerita Bahwa Si Tukang mie ayam ini Menurut Rumor Isu yang beredar Gitu ya Jadi ini rupanya Udah jadi Rahasia umum ya Bahwa si tukang mie ayam ini Membuat perjanjian ya Dengan Jin Atau dengan setan itu Hanya untuk Bikin warungnya itu Rame Dan Si bapak bakso ini Dikasih ilmu Pagar gaib Namanya Jadi ilmu Pagar gaib ini Apabila orang Misalnya Usaha A nih ya Dikasih ilmu Pagar gaib Jadi orang-orang ini Gak bisa ngeliat Bahwa disitu Ada warung Gitu loh Jadi seolah-olah Tertutup Satu Lapisan gaib Apa-apa gitu ya Hingga orang-orang Gak bisa ngeliat Warung itu Jadi itu kan Berarti persis ya Dengan yang dialami Oleh pak bakso itu ya Uh dia baru inget Uh iya bener Bisa jadi nih Soalnya Banyak orang bilang Bahwa warung bakso Saya ini Gak keliatan Gitu loh Seolah-olah mereka Gak ngeliat Warung bakso saya Makanya mereka Gak ada yang Mampir ke saya Akhirnya mereka Makanya mie ayam lagi Mie ayam lagi Akhirnya seperti itu kan Nah Terus ditambahkan lagi Dengan si temennya Pak bakso ini ya Dia bilang bahwa Keluarga mie ayam itu Rupanya Membuat perjanjian Dengan setan ini ya Bahwa Keramaian dari warung mie ayamnya ini Warung usahanya ini Harus ditebus dengan nyawa Jadi rupanya yang menurut Orang-orang ini bahwa Perjanjian itu berlaku hanya Beberapa tahun gitu Misalnya setahun atau dua tahun Atau lima tahun seperti itu ya Jadi setelah perjanjian ini habis Itu harus ada nyawa Untuk penebusnya Jadi si mie ayam ini kan Mereka bertiga ya Si bapak yang punya Istrinya Sama adik ipar Suaminya Si bapak gitu Nah Itu meninggal satu persatu Pertama si bapak dulu Kedua istrinya meninggal Ketiga adiknya meninggal Semuanya meninggal Kemudian warung mie ayam Yang di stasiun Juwanda itu Akhirnya pun tutup Kemudian Masih menurut orang-orang ini ya Jadi setelah meninggal itu Mereka kan dikuburkan di kampung halamannya lagi kan Nah Pada saat mereka dikuburkan Itu di dalam peti ya Keranda peti matinya itu Itu gak cukup gitu Jadi untuk Badan si bapak ini Ke ini Ke panjangan gitu Badannya itu Jadi kerandanya ini harus digedekan gitu kan Kemudian mereka Membesarkan lagi Manjangin itu kerandanya Manjangin Terus dipasangin lagi Gak cukup lagi Padahal itu udah diukur loh Udah diukur itu Kemudian mereka akhirnya Udah deh gak apa-apa Kita bikin lagi aja Ini petinya ini Buat si bapak ini Jadi dibikin lagi dengan Bener-bener teliti Akhirnya yang ngukur sampai tukang gitu ya Si bapak ini panjang tubuh berapa Jadi keranda ini dilebihin gitu Panjangnya biar Pasti gitu kan Lagi-lagi gak cukup Begitu dipakein itu Kakinya endelonjor kepanjangan Akhirnya mereka memutuskan Untuk dipaksain Yaudah kalau gini Kayaknya ada yang gak bener deh Jadi akhirnya kakinya Si bapak mie ayam ini ya Ditekuk Ditekuk biar cukup gitu masuk Akhirnya mereka pun langsung Dimasukkan ke kuburan Dengan posisi kaki yang Gak seperti biasanya Seperti itu Kemudian memang disini Kita bisa simpulkan Ada hal-hal yang janggal gitu ya Cuman kalau dalam hal ini Ngeri juga gitu ya Jangan seujurnya Jangan menganggap yang gak Enggak gitu ya Karena dosanya ke kita Kita juga nanti gitu Jadi anggap aja ya Ya begitulah Sampai akhirnya Keluarga si bakso ini ya Mereka malah Di kampung itu hidup Tenang gitu Jadi hidup Berkecukupan Karena mereka Begitu sampai rumah Mereka memulai lagi Usaha dari nol Mereka bikin warung bakso nya Itu di rumah Mereka sendiri Yang beli juga lumayan Bahkan sampai terkenal ke Luar kampung Dan keluar Desa Mereka akhirnya hidup Tenang Dan berkecukupan Sampai saat ini Jadi ini adalah Salah satu Kisah lagi ya Yang Menurut Orang ini Adalah kisah Sebenarnya Jadi ini adalah Kisah nyata Cuman kan Kalau kisah ini Memang dari mulut Kemulut 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 Jadi ada aja Yang anggap Kisah ini Mengada-ada Cuman Ini berdasarkan Dari sumber Pelaku kejadian Yang menceritakan Kisah ini Dengan sebenar-benarnya Mungkin segitu dulu Semoga Dapat mengisi Hari kalian saja Terima kasih Atas perhatiannya Thank you And See you